Pak Amur Jawa dan Pak Hadis terkait dengan sistem pembinaan. Sistem pembinaan kan kadang kita bisa mengawasi, kadang kita juga ada keberkatasan oleh sistem pembinaan kepada anggota. Yang paling pokok diajarkan ini supaya tidak salah pengertian, salah jalur dalam mengertikan, oh saya ingin perguruan itu, terutama ya jiwa kursa, jiwa kursa ini tentara pun ada jiwa kursa ini, tapi jiwa kursa di saat yang baik, yang baik jiwa kursa, jangan sampai jiwa kursa itu diterangkan pada jiwa dan kejadian ataupun hal yang salah. Nah, pripon ini Pak, gimana ini? Kita sering menyampaikan, kursa itu penting, kursa itu penting, untuk kesatuan ya, tapi dalam acara yang saya sendiri, tolong menolong, tolong bantu-bantu bila-bila, tapi dalam hal kebaikan, janganlah tolong menolong bantu-bantu dalam penyelewengan, di luar acara itu, maka tolong menolong bantu-bantu bila-bila itu di dalam ketakwaan dan kebaikan, janganlah di dalam perbuatan dosa dan pengusuhan, itu selalu kita sampaikan. Nah, inilah dari pengertian dalam esai itu seperti itu, sehingga yang nantinya manakala, setelah dikecer, kita beri evaluasi. Kemudian, kalau memang belum paham, selatu rohmi pada saudara yang lebih tua, sehingga akan mendapatkan penjelasan, akan memahami. Kalau sudah paham, tidak hanya cukup dipahami. Yang paling utama adalah untuk diamalkan. Tidaklah seluruh diamalkan, tidak. Satu persatu, itu lebih baik daripada sama sekali tidak diawalkan. Pemahaman itu memang sulit, memahamkan itu sulit. Lebih sulit lagi kalau pengamalan, ini saja. Terima kasih. Pasti itu, Pak. Jadi, Pak. Terima kasih. Jadi, begitu. Menurut saya, memang pembinaan ini tidak bisa hanya kita serahkan kepada yang dituahkan. Menjadi tanggungannya ketua umum, misalnya. Tidak mungkin kita melayani sekian banyak anggota ini. Mereka itu, mekanisme yang mudah untuk kakak desa rata itu, ada pembagian wilayah, menurut, kemudian pembinaan ini kita atur. Jadi, mereka yang sudah tingkatannya lebih tinggi ini, kita atur untuk melakukan pembinaan di wilayah-wilayah terkubung, kita bagi. Seperti di Madunul, yang di kecamatan ini adalah ini tanggung jawabannya. Itu ada. Kerjakan, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.